Al-Fatihah Al-Fatihah Tak terbayang buat Kita bahwa Zaro kalau diartiin atom berarti itu juga yang Apa namanya Para sahabat fahami ini para sahabat apa Atau nabi SAW Sudah ngerti atom atau enggak Bagaimana intinya Zaro memang Maknanya adalah sesuatu yang sangat kecil Untuk Pemakanan klasiknya Zaro nya ada dua makna Makna pertama adalah Semud-semud kecil Semud-semud kecil Semud-semud kecil itu disebutnya Zaro Memang ukapan sesuatu yang kecil Maknanya kedua adalah Debu-debu Yang muncul atau yang terlihat Kalau kita melihat Sinar matahari masuk di jendela Itu Zaro Kalau kita lihat sinar matahari masuk di jendela Kan ada kayak debu-debu terbang Demikian Kita parah di bahasa Itu Zaro Dan Nampak Memang yang penting adalah sangat kecil Sangat kecil Karena memang ungkapan ini Digunakan untuk Menyebutkan sesuatu yang sangat kecil Oke Dan Zaro itu sendiri Berasal dari huruf Zal Ro dan Ro Zal Ro dan Ro Menunjukkan Kata Limam Ibn Faris Lato Fatun Wentishar Ini sesuatu yang sangat kecil Dan tersebar Menyebar Dan memang begitu Makanya Keturunan Zuriya Sama Zaro Karena dia Lahirnya Sebagai bayi Kecil Dan pada akhirnya Anak-anak kalau banyak Terus menyebar Mereka tinggal tempat lain Dan terus manusia pun menyebar Dari situ kan ceritanya Oh gitu Jadi Zuriya Dan Zaro Satu akar kata Dari satu sudut pandang Dengan Sama-sama makna Ishkoki Allah Al-Nasya Sama-sama 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 Sama-sama